Kalau teteh tidurnya di kamarnya yang mana? Sama mamah, kamarnya dipakai Om Hibra. Oh, yang di belakang itu. Oh, berempat. Berdesakan tuh mungkin ya. Berarti gelap ya kalau di belakang nih? Gelap. Oh, ini ada sepeda masih dipakai nih? Enggak. Enggak dipakai soalnya di sini kan turunan. Oh, mungkin ini bekas dulu. Bekas dulu mungkin ya. Bekas mama dulu. Oh, mama. Berarti ini dapur ya? Ya, ini udah. Berarti kalau misalkan... Masak di kompor apa di tungku? Di tungku di sebelah sini, Om. Oh, ini kebakaran nih? Enggak. Oh, itu ada masih apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Kang Aang Dikartika.idotv. Nah, teman-teman ini adalah konten lanjutan dari video saya sebelumnya. Di mana di konten sebelumnya kita mengunjungi Kampung Mati, Cigerut. Dan kita bersirahat-irahmi ke rumahnya Pak Maman. Atau lebih dikenal dengan Neng Selma sama Neng Sela ya. Dan di konten kali ini kita akan review room home tour untuk melihat-lihat isi rumah yang ada di Kampung Cigerut ini. Dan untuk pertama kalinya kita akan masuk ke rumahnya Neng Selma ya. Nah, dan tentunya kita sekarang mau makan-makan terlebih dahulu. Itu terus video ini sampai dengan selesai. Teman-teman, sekarang kita akan makan di rumahnya Neng Selma sama Neng Selma. Ayo Neng, makan di sini. Tidak duduk. Ini menunggu kalinya di... Apa namanya tadi? Cepet, enggak nanti cair becek ya. Ini menunya ada jengkol, ada ikan bakar. Ini menunya ada jengkol. Kalau orang kampung ciri khasnya dengan jengkol, terus ikan asin ya. Wih, amazing ini, May. Mungkin teman-teman ada yang nanya, Bang Iblah sama Kang Mama yang gimana? Ini Neng Selma ya. Kalau Bang Iblah sama Kang Mama lagi turun gue nih. Ketukar dulu. Cari makanan, katanya. Makan dulu, Neng. Makan dulu, Neng. Parga. Hmm, sawap aja, enggak apa masuk. Tidak makan. Udah. Kenapa daging Mama, ayo, seperti itu. Neng, ya, Neng. Mending enak ya, untuk ayo di Dio. Cengkol ketiga nama dia. Ini teman-teman semak gemul sekali. Bukan gengkol. Pang-ang-ang sekarang itu pada habisnya udah 10 loh. Pak Guru kan. Alhamdulillah, ini kita akan masuk ke rumahnya Neng Selma sama Neng Selma ya. Assalamualaikum, Teteh. Boleh masuk, lihat-lihat? Enggak. Assalamualaikum. 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 Teteh, boleh lihat-lihat rumahnya? Boleh. Nanti kan saya tanya nanti Teteh yang jelasin ya. Kalau Teteh, tidurnya di kamarnya yang mana? Sama Mama, kamarnya dipakai Om Hibra. Oh, yang di belakang itu? Misalkan kalau Mama di depan. Kalau Mama di kamar depan? Mama di sini sama Selma. Kamar Selma yang begini dipakai Om Hibra. Oh, iya. Berarti Mama di belakang. Selma di depan? Di belakang semua kan, depan nggak di tempat? Oh, berempat. Berempat. Berdesakan tuh mungkin ya. Iya, iya. Jadi kalau misalkan malam ini penerangannya pakai apa nih? Pakai lampu tenaga surya. Oh, tenaga surya. Oh, di cas itu ya? Di cas. Kalau ngecasnya kemana, Teteh? Dari matahari. Tenaga surya dari matahari. Kalau misal ini kan, di sini kan lagi ada Abang Hibra itu ya. Kalau misalkan pengen ngecas HP, kemana itu? Kalau Selma di sini sih ya, Bapak. Kalau Om Hibra suka turun. Emang kalau misalkan ngecas di sini nggak muat atau gimana? Nantinya malamnya nggak ada penerangan. Oh, iya, iya. Kalau ngecas, listriknya mati mungkin ya. Berarti kalau ini TV nggak dipakai? Nggak. Nah, ini nanti kalau misalkan pindah, Neng ya pindah. Ini kursi di bawah nggak? Nggak. Ini masih bagus ini. Susah soalnya kalau kan sekali bawah Rp100.000. Oh, berarti kalau ini ada... Jalannya juga susah, kan? Satu barang Rp100.000. Apa aja itu? Soalnya kan kalau misalkan bawa kursi yang tiga itu satu kan nggak mungkin kuat. Oh, jadi kan kursi satu itu kan besar. Tetap upahnya Rp1.000. Nggak. Kalau tiga orang Rp300.000. Oh, per orang. Itunya per orang. Barang Rp100.000. Karena 50, tergantung orangnya. Berarti kalau barang-barangnya lebih mahal nggak? Lebih mahal. Terus kamu datang juga nggak dibawa. Mungkin di sini aja mungkin. Soalnya kan ini kan kalau kursi Jaguar gini ya lumayan mahal ya, Teng. Bagus. Kalau ini dulu belinya berapa ya? Kalau Jaguar ini di atas Rp10.000. Kursi masih bagus, masih layak. Tetapi jalan pindah, mobil juga nggak masuk. Mobilnya nggak masuk ya? Nggak. Jadi susah kan. Jembatannya putus, Om. Oh, putus. Oh, iya. Itu jadi maksudnya? Tapi kalau misalkan kursi gini kan mungkin di... Apa namanya? Kalau di... Di botong. Ada Teng-Teng. Nggak. Nggak tahu, Bapak. Mau dibawa apa nggak? Oh, kursi. Nggak ya? Boleh lihat ke dapur nih? Oke. Nih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berarti gelap ya kalau di belakang nih? Gelap. Oh, ini ada sepeda masih dipakai nih? Nggak. Nggak dipakai soalnya di sini kan? Turunan. Oh. Mungkin ini bekas dulu, mungkin ya? Makas dulu. Om, mana? Apa maksudnya ada ya? Waktu di perantaman itu, Om. Buat belanja. Oh, buat belanja. Berarti ini dapur ya? Iya, ini dapur. Berarti kalau misalkan masak di kompor apa di tungku? Di tungku di sebelah sini, Om. Oh. Oh, ini kebakaran nih? Nggak. Oh, itu ada masih apa namanya? Oh, Cik, kalau masak di tungku ini ya? Masih tradisional gitu ya? Iya, mungkin kan kalau beli gas itu kan jauh. Iya, iya. Tapi dengan gas cepat habis kan? Nah, di sini mungkin banyak ya. Itunya juga apa namanya? Kayu bakar ya? Banyak. Gratis lah. Teman-teman ini bisa dilihat ya sepulilingnya di dapurnya aneh. Selah ya? Selma. Oh, Selma kali ya, Selma. Seperti ini. Selma itu adiknya. Dan itu kamar mandi di sebelah sana? Iya. Nggak apa-apa di situ? Terus sana. Oh, iya. Ini kamar mandi di sebelah sini, teman-teman. Oh. Berarti kalau malam ini gelap? Masa lampu, Om. Oh, lampu. Oh, berarti banyak ya lampunya? Cuma ada tiga. Ada tiga. Nah, lampunya itu kuat berapa jam? Kalau ngecasnya cuma 2 HP sampai pagi. Nanti kalau udah jam 2, redup. Tapi kalau dipakai ngecas sampai Om Ibra, mati. Jam 12 juga. Jadi masuk gimana? Maksudnya kalau misalkan... Oh, ini gak akinya ya? Ini pakai akik. Berarti ini dari tenaga surya, dari atas, langsung ngisi ke? Ke akik. Jadi kalau misalkan dipakai ngecas HP bang Ibra, gak nyampe pagi? Enggak. Cuma sampai jam berapa? Jam 12. Malam. Jam 12 itu udah redo. Pertengahan malam itu. Langsung mati nanti. Pertanyaan saya, kalau musim hujan gak ada matahari, itu berarti mati terus ya? Enggak ngecas. Ngecasnya ke bawah. Emang di bawah ada listrik? Suka ngeteng. Emang masih ada jalur listriknya atau misalkan masih tenaga surya juga? Ngikut ngeteng ke warung itu, Om. Oh, jauh katanya? Ke bawah kemana itu? Ke cipakan. Ke pemukimannya. Enggak maksudnya gini, Neng. Kalau misalkan ini kan musim mendung, kan mungkin tenaga surya gak ngisi ya? Iya. Berarti malamnya, berarti gelap? Gelap? Kalau akhirnya baru, bagus. Kalau akhirnya udah-udah lama, gelap. Enggak maksudnya, karena kalau misalkan itu kan sehari-hari dua hari. Kalau misalkan tiap hari mendung, gitu kan berarti kan ngecas-ngecas. Iya. Tapi gak suka mendung tiap hari, siang. Kalau musim hujan? Palingan jam 12 hujan. Siangnya kan masih ada matahari. Jadi masuk ke sini. Berarti kan engkau gak suka liat TV ya? Enggak. Kalau hape punya lah. Cepet habis kali ya kalau dipakai TV? Gak bisa, Om. Oh, gak bisa. Enggak kuat itu? Enggak. Harus dipakai empat aki. Oh. Oh, biasa ya. Paling kebakar TV-nya kalau dipaksain. Berarti kalau dulu, Neng, waktu masih normal, mungkin masaknya di sini. Berarti ini gak dipakai ya? Enggak. Itu-nya mati, Om. Tunggu buat apinya. Oh, tunggu buat matinya. Itu-nya mati. Iya. Oke, teman-teman. Bagi teman-teman semua yang ingin menyisikan hartanya, nanti bisa hubungi nomor saya atau nomor rekan-rekan saya yang ada di deskripsi ya. Dan ini luar biasa sekali. Yang Selma. 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 Walaupun masih kecil, tapi dia sangat memberani. Dan mungkin kalau misalkan main juga sama adik aja ya? Iya, sama adik. Kan gak suka jauh dari sini ya? Gitu dari rumah. Enggak. Enggak. Kalau sekolah suka main, pulang sekolah, nanti pulangnya sore. Tapi kalau gak sekolah udah sebenarnya di sini aja. Di rumah aja. Iya. Itu kan yang kalau misalkan tadi kaitan bapak di video pertama, yang suka pulang sendiri. Iya. Jalan kaki. Iya. Itu lari apa jalan? Kalau pulang mah kan capek ya. Di sekolah, pelan-pelan. Kalau berangkat pagi, mas takut ada celeng. Jadi lari. Celeng itu lari? Babi. Oh. Lalu suka ada masih ada? Suka ada kalau pagi mah. Di jalan sampai ke jalan? Aduh. Takut ada monyet gitu. Berapa jam? Kalau berangkat kan turunan ya om. Setengah jam sambil lari. Kalau pulang satu jam. Wow. Wah biasa. Tiga kilo lah. Tiga kilo ya. Kalau sampai sekolah empat om. Empat. Masih jauh. Oh masih jauh ke sekolah. Empat kilo setengah jam. Jarang loh. Oh jarang. Kita juga tadi satu jam. Iya. Pakai motor itu. Jadi kalau misalkan terangkat pagi pulang. Berarti malamnya capek langsung tidur ya. Ya langsung tidur ya. Belapanya. Biasanya kita kalau capek. Capek teluri. Jadi kita ke depan lagi. Nah. Biasa lihat teman-teman ini atap juga masih. Gelap banget ya kalau. Gelap banget ya. Coba kita. Apalagi malam. Nah ini gak ada tuh. Gelap. Gelap sekali. Ini siang ya. Apalagi malam. Ini mungkin kalau. Bukan pemberani. Gimana tuh cow ya. Gak bakalan. Berarti kalau. Kalau kamar yang depan. Udah bocor. Aneh bocor. Rekan dia dipayunak yuk. Retak. Oh takut ya. Oh. Iya kan. Pemirsa tarik otomatis yuk. Oh. Jadi pada di belakang semua. Bertidurnya ya. Itu om. Terus ke ayah deh kasurnya. Oh iya. Ke ayah di kasur. Oh kasurnya terbatas. Oh iya udah pada retak ya. Berarti dikosongkan yang ini. Dikosong. Iya. Satu untuk ayah di kasur. Ke 2 naaf. Tentus. Tentus baik gitu ya. Jadi kalau misalkan itu air dari sumber atau sumber mata air. Dari sumber mata air langsung. Oh jernih ya. Jadi kan mesin kemarau panjang. Banyak ya. Banyak. Kan kemarin oke hati sarang oti Ibra. Nggak air kenapa itu. Kan atau airnya. Mata ya. Oh tebih tidak deh. Lumayan. Kan ayah Dina bang Ibra. Oh. Iya. Jadi kalau misalkan ini. Tiap ruangan ada lampunya nih. Oh iya. Kurna hiji. Berarti lampunya aja yang utama. Tiga katanya tiga tuh. Kan kemarin nanti ke apartemen tadi pasti handil. Aki ku bapai. Kumpul. Paling ke kerasa baratwe. Nuri kamar mandi dipasang di lampu. Tadi nama kur. Iya hiji di dapur hiji 2. Kuat gitu. Upame nganggu aki abinu. Kapung kurma. Jadi tekor laye jam 11 jam 12 setos. Terus. Bukul. Kadang tekor pisah. Baru bisa. Baru total. Aria yang nama akina rada. Ya ti ompai. Jadi terang. Berarti yang tadi yang gede yang baru. Oh iya. Tadi ompai. Berarti nih. Kalau misalkan. Malam teh. Sampai pagi kuat. 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 Dikasih tiga lampu ya. Oh iya nih. Waktu masih kecil nih. Neng ya ini. Kalau misalkan lihat ke kamar boleh nih. Jangan. Nggak tahu. Jangan betul ya. Ya udah. Terima kasih. Ini kucingnya siapa namanya Neng. Mochi. Sama kayak kucing sayang di rumah Mochi juga. Sama Marcel. Kayak tetangga saya. Apa? Marcel. Kucingnya kucing kampung. Oh gimana? Kucing itu apa namanya? Lain Persia. Persia ya. Agung. Burunan dari buku. Burunya lebat-lebat. Tapi lah lontok man. Dahar lagi merendah kucing ya? Itu abdi mana aku. Sagala ya? Sagala. Oh. Iya dia aku Sagala. Eh Sagala masa pagi. Ibu luna cuma ternyata pengen naik bungkul gitu. Saya tutup ini ya. Neng gimana? Hey. Sayang. Selang. Senyum dong senyum. Selang. Aduh lagi apa itu? Udah makan belum? Udah. Udah? Tadi rewel mulu ya tadi ya? Sekarang udah mulai senyum-senyum tuh. Kalau mirip sarang om itu berapa? Oh. Oh gak diajak. Oke ini ikut ya. Biasanya suka nempel terus ya. Ikut berarti kemana-mana. Sok nginep lagi seorang om Ibra. Oh tidur lagi sama om Ibra. Oh berarti tadi rewel tuh pengen ikut tadinya? Iya kan. Biasanya Sok diajak wajah tadi. Jadi nah rewel. Gak tau eh kalau misalkan kan saya punya dua anak di rumah. Suka gak aku tuh. Itu ini akur gak misalkan? Enggak. Sama. Cek-cok aja gitu ya. Cek-cok terus. Tapi kalau anak-anak nanti baiknya lagi. Senyum-senyum aja. Iya sih. Cek-cok. Kadang juga juga pusing datang. Wuh. Itu aja ribut gitu. Mau makan, mau tidur. Pokoknya segala hal. Ribut. Lebih rata-rata ya. Kebanyakannya gitu ya. Rata-rata. Rata-rata. Ini kakaknya yang suka usil terus. Ketawa jahat itu. Aduh kecil. Neng. Kayak ketawa jahat itu masih baik. Yaudah Neng. Makasih ya. Neng semoga sehat. Mudah-mudahan nanti ke depannya. Neng. Tempat yang lebih baik lagi. Bisa sekolah lagi ya. Eh terima kasih ya. Mohon. Mudah-mudahan ternyata selalu sehat. Dan. Dedanya juga senyum dong. Sapa dulu. Sapa dulu. Ya gitu dong. Nantik sekali. Teteh terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya. Kang Aandika Retika.idotv. Nah teman-teman. Ini adalah konten lanjutan dari video saya sebelumnya. Dimana. Di konten sebelumnya kita mengunjungi. Kampung Mati Cigerut. Dan kita bersilaturahmi ke rumahnya Pak Maman. Atau. Lebih dikenal dengan Neng Selma. Sama Neng Sela ya. Dan di konten kali ini. Kita akan review. Atau room. Home tour. Untuk melihat-lihat. Isi rumah yang ada di. Kampung Cigerut ini. Dan untuk. Pertama kalinya. Kita akan masuk ke rumahnya Neng Selma ya. Dan tentunya. Dan tentunya. Kita sekarang. Mau makan-makan terlebih dahulu. Kita terus video ini sampai dengan selesai. Oke teman-teman. Itulah tadi. Sedikit komentur. Rumahnya Neng Sela sama Neng Selma ya. Salah satu warga yang masih. Tinggal di kampung mati ini. Sangat pemberani sekali. Anak seusia dia. Masih. Waktu-waktunya bermain. Tapi mesti tinggal di kampung mati. Dan jauh dari teman-temannya. Mudah-mudahan kedepannya Neng Selma sama Neng Selma. Dapat tempat yang lebih dekat dengan perkampungan. Mudah-mudahan. Barangkali ada Donatur. Yang ingin membantu. Bisa hubungi nomor saya di deskripsi video. Saya pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.